Lagi pertanyaan tadi Yang kurma dengan jumlah ganjil Berkaitan dengan berbuka Berbuka atau sahur Pertama dianjurkan untuk berbuka Kurma dan sahur juga kurma Bahkan Nabi AS mengatakan Ni'ma sahuril mu'min At-tamar Sebaik-baiknya sahurnya orang beriman adalah kurma Apakah dianjurkan makan Dengan jumlah ganjil Untuk berbuka Dan sahur tidak ada hadisnya Tapi ada hadis Dimana Rasul SAW Kalau mau berangkat Sholat idul fitur Itu beliau Mengkonsumsi kurma Disebutkan dengan jumlah ganjil Tapi bukan berarti Kalau kita berbuka dan sahur Dianjurkan jumlah ganjil Jadi yang dianjurkan ganjil itu Adalah Dan ceritanya Perawih hadis Nabi makan purmanya secara ganjil Itu yang dianjurkan untuk makan Secara ganjil Secara umum jamaah Allah itu cinta sama Yang ganjil Allah itu juga ganjil Allah cinta dengan Ya Allah Dia lah yang Sendirian Dialah yang esah Sehingga kita Dalam mentauhidkan Allah Ada pun bicara makan Nggak harus ganjil kita makan Kalaupun makan genap Kadang-kadang ada orang ya Makannya sudah delapan Gitu ya Oh ganjil lagi Tambah banyak dia makannya Gitu loh Dia berhenti delapan Nggak ada masalah Dan anjuran untuk makan ganjil itu Yang ada riwayat adalah Tadi ketika berangkat Sholat idul fitri Dimana seorang yang Seorang yang selesai romabon Nggak boleh puasa di idul fitri Maka dia makan kurma Dan dianjurkan makannya Ganjil Barakobohi Nah